Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes dimuliakanlah Tuhan Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang aku tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku Masih banyak hal yang harus kukatakan kepada tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi apabila roh kebenaran datang ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Utuslah rohmu ya Tuhan Dan jadi baru seluruh muka bumi Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus Selamat hari Pentecostal Hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja Makanya Romo pakai baju kasula warna merah Biasanya kalau ulang tahun pakai baju warna merah juga Tapi tentu warna merah dalam warna liturgi gereja Ini punya arti tersendiri Apa artinya warna merah? Anda ingat biasanya Romo pakai warna merah ini kalau hari Jumat Agung Karena apa? Ini warna darah Warna martir Pengorbanan Jadi setiap kali gereja juga merayakan, memperingati Seorang martir Warna kasulanya merah Tapi Pentecostal ini kan bukan mengenai kematian Tapi mengenai hidup baru Kenapa warnanya merah? Kita bisa punya hidup baru Ini juga karena pengorbanan Kristus Yang sudah memberikan hidupnya buat kita Dan warna merah ini juga melambangkan warna api Roh kudus Lidah api Ini mengingatkan kita akan Cinta kasih Allah yang berkobar Pentakosta Pentakosta adalah perayaan cinta kasih Allah Yang berkobar dalam hidup kita Yang memperbaharui hidup kita Oleh karena itu hari ini saya mau ajak Anda sekalian untuk merenungkan Mengenai ulang tahun gereja Pembaharuan gereja Bukan gereja yang besar Tapi gereja rumah tangga Sering disebut sebagai eklesia domestika Karena rumah tangga ini juga adalah gereja kecil Allah hadir dalam keluarga Dan Allah juga mau memperbaharui keluarga Anda Di hari Pentakosta ini Jadi kita mohon rahmat pembaruan Dari Tuhan buat kita dan buat keluarga kita Kita lihat pertama bagaimana para murid ini berkumpul di ruang atas Sesudah kematian Yesus Lalu bagaimana Yesus hadir dan memberikan nafasnya kepada para murid Dan Yesus mengutus para murid untuk mewartakan kabar gembira Sesudah Yesus wafat Para murid berkumpul di ruang atas Dikatakan para murid ini ketakutan Tentu kita bisa mengerti mengapa mereka ketakutan Mereka tentu kecewa Karena impiannya tidak terpenuhi Mereka mau ikut Yesus dengan impian mereka masing-masing Agenda mereka masing-masing Tapi ternyata pahlawan mereka wafat di salib Tentu persahabatan dengan Yesus membawa sukacita Kehilangan seorang sahabat membawa kesedihan Dan Yesus wafat di salib Tentu para murid sebagai sahabat Yesus Juga berpikir bisa-bisa mereka dikejar-kejar juga Oleh orang yang membunuh Yesus Frustrasi, kesedihan, dan ketakutan Membuat para murid jadi beku Mereka terpenjara oleh hal-hal yang mereka rasakan Dalam hidup kita seringkali juga demikian Kita kan harusnya adalah orang-orang pilihan Uskup Fultonshin katakan We are chosen people Orang pilihan Tapi seringkali karena Kekecewaan Kesedihan Ketakutan Kita tidak lagi hidup sebagai orang pilihan Bukan lagi chosen people Tapi jadi frozen people Beku Sayangnya Hal-hal negatif dalam hidup ini Yang buat kita jadi beku Jadi tidak bisa nafas Disebabkan oleh satu dengan yang lain Manusia Yang seharusnya saling membantu satu dengan yang lain Malah bikin sesamanya jadi tidak bisa nafas Hari-hari ini kita diingatkan Akan apa yang terjadi satu tahun lalu Tanggal 25 Mei Kalau Anda ingat Di Amerika itu ada Polisi yang bunuh orang kulit hitam Gimana bunuhnya Dan ini bikin jadi Banyak sekali kekacauan Di Amerika Karena Orang kulit hitam ini buat kesalahan Lalu dikejar sama polisi ini Dan waktu Orang kulit hitam ini Keluar dari mobilnya Dia langsung Tangannya di Borgol Dan Polisi ini Orang kulit hitam ini Jatuh ke tanah Dan polisi Tindih Lehernya Pakai kakinya Dan badannya Dengan seluruh badannya Yang besar Sampai 9 menit Ini adalah saat yang penuh Kesedihan Tragedi Karena orang kulit hitam ini bilang I can't breathe Saya gak bisa nafas Saya gak bisa nafas Tapi polisi ini kok tega Sampai 9 menit Dan udah banyak orang yang datang Minta kepada polisi itu Lepasin Orang kulit hitam ini udah begitu kesulitan Sampai akhirnya dibilang Mama Saya gak bisa nafas Mama Saya gak bisa nafas Sudah berapa menit Akhirnya meninggal Jadi Kita dalam hidup Seringkali juga menyebabkan Orang-orang di sekitar kita Jadi tidak bisa hidup Membawa tragedi Dan yang lebih pahit lagi Yang lebih menyedihkan lagi adalah Seringkali Tragedi ini Terjadi Di rumah kita Di keluarga kita Kepahitan Kesedihan Ketakutan Sumbernya Tidak jauh dari Keluarga kita sendiri Bahkan Orang yang paling dekat Ini adalah orang yang Paling punya kekuatan Untuk menyebabkan Kesedihan yang paling dalam Kepahitan yang paling dalam Ketakutan yang paling dalam Makanya gak heran Ada banyak orang Yang kalau pulang ke rumah Bukannya jadi penuh dengan sukacita Malah jadi Pahit Dan takut Hari ini kita mohon Kepada Tuhan Kalau memang keluarga kita Mengalami seperti ini Kita mohon rahmat Seperti yang dikatakan Dalam masmur Utuslah rohmu ya Tuhan Supaya keluarga kita Diperbaharui Dan itu yang terjadi Pada para murid Saat mereka berkumpul Di ruang atas Yesus Hadir Di tengah mereka Dan Yesus Menghambuskan Nafasnya Indah sekali ya Yesus Menghambuskan Nafas Kita diingatkan Akan Kisah Di kitab kejadian Bagaimana Allah menghambuskan Nafas Dan memberikan hidup Pada Adam Dan Hawa Mereka Diciptakan Dalam Perayaan Pentakosta ini Kita Diciptakan Kembali Dengan Nafas Allah Buat Allah Tidak ada Yang tidak mungkin Ada teman Yang tanya Sama saya Romo Karakter itu Bisa diubah Atau tidak Tidak mudah Tapi Bisa Karena Dengan kuasa Tuhan Tidak ada Yang tidak bisa Berbagai Kebiasaan Jelek Dosa Yang sudah Mengakar Bisa diubah Atau tidak Oleh Tuhan Bisa Kenapa Saya berani Katakan ini Karena Saya Melihat Menyaksikan Bagaimana Banyak keluarga Yang sudah Hancur Lebur Suami Yang kacau Istri Yang kacau Bisa Dipertobatkan Oleh Tuhan Secara Luar biasa Dan punya Hidup yang Indah Jadi Kenapa Tidak Percaya Akan Kuasa Tuhan Keluarga Yang hancur Bisa Diperbaharui Tapi Kalau kita Doa Jangan Minta Hanya Tuhan Perbaharui Suami Saya Tuhan Perbaharui Istri Saya Tuhan Perbaharui Anak-anak Saya Benerin Mereka Tuhan Kita harus Minta Kepada Tuhan Pertama-tama Benerin Diri Kita Dulu Supaya Pertobatan Pembaharuan Mulai Dari Kita Kita Tidak Bisa Tuntut Orang Lain Karena Kita Tahu Bagaimana Berubah Itu Susah Kalau Kita Aja Berubah Susah Apalagi Orang Lain Berubah Maka Mohon Pada Tuhan Tuhan Perbaharui Saya Hari Ini Di Hari Pentecostal Buat Saya Supaya Jadi Lebih Sabar Buat Saya Supaya Jadi Lebih Bijaksana Buat Saya Supaya Jadi Lebih Mengerti Keluarga Saya Buat Saya Supaya Jadi Bisa Lebih Memaafkan Lebih Berkorban Dan Sesudah Kita Diperbaharui Oleh Tuhan Sekarang Kita Diutus Punya Misi Saya yakin Seperti para Murid Ketika Mereka Menerima Roh Kudus Dalam Dalam Bentuk Lidah Api Ini Yang Menggambarkan Cinta Kasih Yang Membara Kata Membara Ini Saya Suka Sekali Membara Seperti Api Ada Semangatnya Ini Yang Buat Kita Jadi Mampu Untuk Bawa Orang-orang Yang Dekat Sama Kita Yang Kita Cintai Juga Untuk Diperbaharui Oleh Tuhan Sehingga Keluarga Kita Bisa Diperbaharui Oleh Tuhan Dan Keluarga Kita Jadi Keluarga Yang Indah Jadi Ekklesia Domestika Mau Gak Anda Keluarga Anda Jadi Gereja Kecil Mohon Rahmat Roh Kudus Rahmat Kebijaksanaan Dan Kasih Dalam Keluarga Anda Saat Mempersiapkan Khotbah Ini Saya Coba Cari Contoh Dan Saya Ketemu Ada Satu Aktor Namanya Chris O'Donnell Mungkin Anda Tahu Aktor Ini Saya Tahu Aktor Ini Waktu Saya Masih SMA Nonton Filmnya Sand Of A Woman Aktor Ini Terkenal Dan Sangat Suksesful Dia Jadi Contoh Salah Satu Aktor Yang Di Hollywood Dengan Segala Gemerlapnya Dengan Segala Godaannya Dan Banyak Orang Cerai Juga Di Hollywood Chris O'Donnell Jadi contoh Sebagai Seorang Suami Dan Bapak Yang Luar Biasa Dia Sekarang Umurnya Lima Puluhan Anaknya Udah cukup Besar Besar Masih Ada Yang Kecil Juga Dia Punya Lima Anak Dan Keluarganya Sangat Indah Saat Dia Ditanya Apa Yang Bisa Buat Kamu Setia Sama Istri Kamu Apa Rahasianya Dia Jawab Saya Selalu Pegang Iman Sebagai Nilai Yang Paling Tinggi Dalam Keluarga Kedua Nilai Keluarga Ketiga Sahabat Keempat Baru Pekerjaan Kenapakah Kamu Bisa Begitu Orang Orang Tanya Karena Saya Punya Super Role Model Contoh Yang Luar Biasa Dalam Hidup Saya Siapa Papa Mama Saya Karena Dari Kita Masih Kecil Kita Udah Dididik Dalam Keluarga Untuk Pegang Nilai Iman Agama Itu Bukan Sekedar Ke Gereja Aja Tapi Menghidupi Berbagai Ajaran Gereja Berbagai Ajaran Iman Dalam Hidup Sehari Hari Waktu Dia Cerita Papa Mamanya Matanya Merah Padahal Udah Umur 50an Tapi Dia Masih Ingat Dengan Sangat Jelas Bagaimana Papa Mamanya Ini Menjadi Sumber Inspirasi Yang Terus Dia Pegang Sampai Sekarang Bagaimana Dengan Kita Jadi Papa Mama Jadi Orang Tua Kita Kasih Warisan Apa Kasih Warisan Nilai Nilai Iman Nilai Kasih Yang Harus Dijunjung Tinggi Dalam Keluarga Tuhan Perbaharui Keluarga Kami Utus Roh Kudus Dan Perbaharui Kami Dan Keluarga Kami Amen Kami 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 Kami